Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengonfirmasi dirinya terpaksa harus mencoret Deddy Kusnandar dari daftar susunan pemain, DSP. Deddy Kusnandar harus dicoret Bojan Hodak dari DSP Persib saat menghadapi Persib ke diri pada lagapekan ke-22 Liga 1 musim 2023 hingga 2024 di Stadion GBLA, Minggu 10 Desember 2023. Pemain yang akrab di Sapa Dado itu harus kehilangan kesempatan bermain karena skorsing larangan bermain satu kali akibat akumulasi 4 kartu kuning. Dado memperoleh kartu kuning ke-4 saat Persib menghadapi PSM Makassar di Stadion GBLA pada Senin 4 Desember 2023. Dia diganjar kartu kuning oleh wasit akibat melanggar striker PSM, Victor Mansarai. Sementara kartu kuning pertama diterima Dado musim ini, saat Persib hadapi Persis Solo, kartu kuning ke-2 kontra Persikabo 1973 dan kartu kuning ke-3. Semua bagus, kondisi pemain, kecuali Deddy terkena akumulasi kartu kuning jadi dia tidak bisa main di laga berikutnya, kata Bojan Hodak, Kamis 7 Desember 2023. Peliknya bagi Persib, karena calon pengganti Deddy Kusnandar di posisi holding midfield, Rahmat Irianto sedang bermasalah dan belum dipastikan bisa turun bermain. Lalu Irianto terkena benturan di laga sebelumnya tapi saya rasa besok dia sudah pulih, kata Bojan Hodak. Terima kasih telah menonton!